ini tadi sudah saya lepas juga ini kabelnya sudah suka copot jadi disini juga ada ganjel ya atau apa ya namanya ini ada tetap dipakai nanti ya dipasang disini nanti Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh komentar kembali dengan saya Udi dalam channel tutorial tentang pemasangan alarm mobil di vlog kali ini saya lagi ada perbaikan ya perbaikan alarm mobil yang waktu ikuti kunci central locknya tidak bisa jalan sama sekali tapi kalau pakai manual bisa gendalanya dari mana nanti saya akan tunjukkan ya bagaimana cara memperbaikinya saat ini lagi diadat perbaikan di Datsun mobil Datsun kunci tidak bisa lama gerak sama sekali untuk kerusakan alarm seperti ini cara disini langsung dicucuk ya di area pintunya jadi penggerak sentralnya ada di pintu kanan ini jadi nanti saya tunjukkan juga cara membukanya untuk membuka door trim di Datsun ini teman-teman harus membuka tutup pintunya ini tutup spionnya dulu kemudian membuka ini ya untuk melepas power window nya ini tinggal narik aja ke atas ya di congel pakai alat ini ke atas setik ini ya kemudian disini juga dilepuh juga congel juga pakai alat ini dan nanti ketemu dengan baut yang sebelah sini bisa dilepah juga setelah door trimnya dibuka seperti ini teman-teman langsung menuju ke motor dinamu central locknya ya ini tadi ini central locknya sudah saya cek ternyata rusak jadi saya cek tadi disini stromnya ada ada stromnya cuma tidak bisa menggerakkan motor karena motor ini adalah sentralnya dari alarm untuk gerakan ini tadi sudah saya lepas juga ini kabelnya sudah suka copot jadi disini juga ada apa ganjel ya atau apa yang namanya ini ada tetap dipakai nanti ya diwasan disini nanti ya tuh penahan bautnya yang ada di sini nanti ada ngebur satu karena tempat bangkonnya sama tidak sama dia harus dibur satu saja nanti ini fungsinya adalah penggerak dari alarmnya alamnya gerakan ini baru nanti ini gerakan ke switch central locknya yang ada di dalam ini sehingga nanti pintu-pintu yang lain ikut jalan pasangan motor central locknya teman-teman jangan menggunakan yang aslinya ya karena ini enggak sesuai tempat dudukannya dan jangan digeser ke sebelahnya karena itu nanti akan nyantol di ini di power window nya jadi harusnya pemasannya harus ke bawah dikit ya bawah dikit dan caranya dimunturkan sekitar kurang lebih dua sentian dua sentian agak turun ke dikit ya di pas ini jadi harapannya nanti tidak regulator dari power window nya tidak nabrak digeser ke motor central locknya karena kalau nanti di soalnya ini ngepres ya di setelan kaca nya ini nanti ada besinya dibaliknya itu dia akan nabrak di kaca nya saya akan coba power window nya ya 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 seperti itu ya cara pemasangan nya ya 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 eh ya 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 jadi untuk kerusakan alarm yang tidak bisa gunci ini biasanya kerusakan nya ada di motor penggeraknya yang ada di pintu sopir tapi penggeraknya sentralnya ada di pintu sopir ganti aja yang universal bisa nanti tinggal masangnya agak di pastikan untuk pemasangannya pada waktu di tekan ke bawah dan ke atas ini longgar jadi juga dari sini dimanual kan bisa ya kalau seret atau tidak bisa jalan itu tidak akan bisa menggerakkan motornya untuk pintu samping mungkin mungkin segitu ya untuk info kali ini bagi teman-teman yang suka video ini bisa share kepada teman-teman kamu sekalian ya di sedikit informasi ini semoga bisa bermanfaat bagi teman-teman yang saat ini lagi ada kendala di alarm mobilnya tidak bisa mengunci walaupun remote-nya masih konek Hai terima kasih sudah menonton selamat mencoba susah selalu lancar barokah Assalamualaikum warahmatullahi hai 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 Terima kasih telah menonton!